Mengawali sekitar Jambi, pemirsa hujan deras yang mengguyur Kota Jambi pada Jumat 4 Oktober 2024 sore kemarin mengakibatkan robohnya tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi yang menimpa tiga orang adag hingga tewas di tempat. Tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi sepanjang 50 meter yang berbatasan dengan permukiman warga DRT 25, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Tlanepura, Kota Jambi. Runtuh akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu selama satu jam. Ada tiga korban yang terdiri dari dua adag perempuan dan satu remaja laki-laki tewas seketika di lokasi kejadian. Mereka adalah Arshifa Amrah Sagiya, 7 tahun, Asia Hana Kansa, 5 tahun, dan Hassan Basri Agus, 14 tahun. Kedua korban perempuan sedang bermain hujan di halaman rumah mereka yang berada di dekat tembok tersebut. Sementara korban laki-laki sedang melintas menggunakan sepeda motor. Kapol Resta Jambi, Kompenspol Eko Hayude mengatakan, kondisi tembok sekolah yang sudah tua dan rapuh turut menjadi penyebab robohnya pagar pembatas tersebut. Diduga tembok yang sudah rapuh tidak kuat menahan beban air dan angin, sehingga akhirnya roboh dan menimpa korban yang berada di sekitar tembok tersebut. Sebelumnya saya secara pribadi menciptakan kurut-kurut kita atas meninggalnya tiga orang anak-anak kita yang berada di sekitar tembok pembatas SMK-3, SMK-1 di Kelana ini. Terlalu orang yang ketahui bahwa tadi kota Jambi pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00, kosong hujan kota Jambi di guir hujan deras. Kalau kita lihat kondisinya memang tembok ini sudah cukup lama dan rapuh, sehingga roboh ke samping kanan. Kebetulan tadi ada tiga orang anak-anak yang bermain di lorong bakso alaman ini, sehingga tertimpa. Dan untuk korban sudah dikevakuasi, sekarang ada di rumah sakit, ada di rumah nahel. Dan dipastikan untuk korban anak-anak tiga orang ini sudah dikevakuasi di dunia. Sementara kita sudah koordinasi dengan pihak Dinas Pemberan Kebakaran, kemudian PU Kota Jambi untuk mendatangkan alat berat. Kita akan melakukan evakuasi apa dimungkinkan akan ada korban lain yang tertimbul. Sementara itu, tiga korban tersebut telah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rupa sakit umum daerah Raden Patahir Jambi dan disemayamkan jenazahnya pagi tadi. Terima kasih telah menonton!